Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat heavy craft coba kembali bersama kita ini kita akan review kembali alat pemotong plastik Hai alat pemotong plastik ini kita juga menggunakan trafo kawannya kelin oke sini kita panjangnya pepernya ini kita pakai 35 cm ya Hai ya sebelum kita lanjut silahkan subscribe dukung kami dengan klik tanda jempol ke atas ya karena suka karena memang bermanfaat silahkan di-share dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini Oke kita lanjutkan apa komponen yang kita perlukan untuk alat potong plastik ini alat potong plastik ini menggunakan trafo ya kita gunakan trafo ini kita pakai yang tiga ampere besar karena kita menggunakan kawar nickel in yang 35 cm untuk lebih bagusnya kita juga bisa menggunakan yang 5 ampere dan lebih lebih kuat ya oke untuk volnya kita menggunakan yang 12 volt ini kita buka kita pakai 12 volt kita gunakan Hai ini dioda ya kemudian kita gunakan elko juga ini kita gunakan switch on off hai 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 oke terus gimana cara kerjanya ya ini kita ini cuma kita bikin trafo ya kita buat 12 volt Hai kemudian kita hubungkan ke kawar nickel in ini kita bisa langsung coba hai 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 kalau ini tidak memakai arus asiat teman-teman ini arusnya disini tidak berpahaya tapi yang ini asia ini harus kita tutup kita rapikan karena ini masih belum apa seperti ini kita coba ini ya kalau mau benar-benar bagus baru kita tata ulang nah ini pesanannya eh saudara kita yang ada di Kalimantan ya teman-teman dari Kalimantan order untuk potong plastik hai 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 oke kita bisa coba kita potongan seperti ini kita panjang pun juga bisa ya ini 35 cm nah kita temen-temen ini sudah terlihat ambak penyala tinggal potong aja nah ini temen-temen potongan ini sudah langsung rapat ini jalan-jalan potongan ini rapat semua jadi mudah temen-temen dari kalau ingin membuat telat potong plastik ya kita tergantung trafu ya Hai tergantung trafu dan komon-komon yang lain untuk seperti ini kisaran 250 atau 300 untuk tergantung terus sekali kita tergantung dari material yang akan kita potong kalau semakin tipis plastiknya matis kita bisa menggunakan trafu kecil aja tapi kalau untuk plastik yang tebal ataupun ini yang lebarnya lebih 35 cm sampai 50 sebaiknya menggunakan trafu yang besar minimal 5 ampere yang ampere besar ya temen-temen jangan yang 5 ampere kecil tapi sebaiknya pakai yang 10 ampere itu jauh lebih bagus dan untuk ketahanan juga lama ini untuk memotongnya bagus sekali seperti ini mungkin ada temen-temen yang bertanya bagaimana cara kerjanya apa namanya perakitannya komponen-komponen apa aja silahkan komen pertanyaan di kolom komentar nanti kita bisa jelaskan untuk jelaskan untuk jelaskan untuk jelaskan untuk kapasitor karena apa semakin panjang kawat ini kelinya otomatis trafu juga semakin besar itu aja oke seperti itu temen-temen semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih